Intro Youtuber Atta Halilintar genap berusia 28 tahun pada 20 November 2022 kemarin. Di hari bahagianya itu dua keluarga besar turut hadir merayakan ulang tahun Atta Halilintar. Namun kemeriahan di hari ulang tahun Atta dan kebahagiaan yang baru saja dirasakannya bersama dengan kerabat dan orang-orang tercintanya sedikit terganggu dengan munculnya pemberitaan buruk yang menyeret Youtuber kenamaan itu. Ya, suami Aurel Hermansyah itu kembali dikait-kaitkan dengan kasus robot trading Net89 yang telah menyebabkan kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Terseretnya nama Atta Halilintar dalam kasus tersebut kembali menarik perhatian masyarakat luas. Lantas benarkah Atta Halilintar akan segera dilaporkan ke Bares Krimpolri? Dan benarkah Atta Halilintar dicekal untuk tidak berpergian ke luar negeri? Terima kasih. Selamat menikmati. Kita makin work hard, stay hard, makin bangkit, dan makin asyap men. Terima kasih telah menonton. Ada Bunda Yuni nyanyi, terus Sara juga nyanyi, Pipi nyanyi, Bunda nyanyi, terus Sowa juga nyanyi, Torik nyanyi. Jadi kita nyanyi-nyanyi kemarin sampai malam gitu. Ada sesuatu lah yang gak bisa diceritakan sekarang. Pecah kalang itu tidak harus beranjari dari sangka ya. Nanti baca aja sih, bikin imigiasi itu disebutkan. Yang berjalan mau utang-utang itu berlaku-laku, kita bikin imigiasi itu disebutkan. Kalau tahun 2020, itu disebutkan salah satu pasalnya. Jadi kesusulan untuk orang supaya bisa melalui tracking dari imigrasi, kemudian bisa melalui laporan dari masyarakat, bisa melalui laporan dari renafologi kologi, sehingga hukum, jaksa, dan lain-lain. Tidak mesti biasa, bersunggir nangka. Karena memang Harta Kalimintar sama Haji Pak Kasa belum dipanggil secara resmi, maka jadi perlu untuk dikualifikasi, karena Harta Kalimintar merupakan memilih kuku besar yang 2,2M, yang juga menerima hasil kejahatan dari Reza Paten. Ya, memang pesertaannya harus begitu ya. Perlapor, selesai itu baru perlapor. Sensitive-sensitive ini pertanyaannya nih. Kita akan melapor ke PNK. Ini agak lucu terkait dengan bergurikan keuangan negara, jika langsung orang, dan juga membayar PNP. Kita sudah lama ya menunggu Harta untuk konfirmasi muncul di publik, menyampaikan bahwa seperti ini, seperti ini. Tapi kan dia tidak muncul selama sekali. Maka kalau tidak muncul, kita harus memproses yang lebih membuat dia agar mengkualifikasi. Ya, salah satunya, juga tidak berguruti, ataukah seseorang atau badan hukumnya tidak membayar PNP bisa digunakan dengan undang-undang berguritiko, apakah bisa dikatakan dia bergurikan keuangan negara atau tidak. Nah, kalau dia tidak mau hadir dan menyampaikan fakta yang sebenarnya, maka langkah itu pasti akan kita ambil. Tidak ada setelah kita di TAP sebagai pelapor, kemudian dia dipanggil kalau tidak ada konfirmasi dan mengembalikan uang itu. Selagi dia tidak mengembalikan uang itu, saya pikir kita berhak untuk melapor, ya, untuk mereka, dengan potensi membuatkan keuangan. Memang proses lelak. Terseretnya nama Atta Halilintar dalam kasus dugaan kejahatan robot trading Net89 memang mengejutkan banyak pihak. Tentu saja kasus trading yang sebelumnya menggemparkan publik lantaran menyeret nama-nama public figure masih segar dalam ingatan masyarakat luas. Dan kini kasus serupa kembali menguap yang kembali menyeret sejumlah nama public figure. Dan nama Atta Halilintar adalah salah satunya. Terpilih terseretnya nama Atta dalam kasus trading tersebut hanya berselang dua hari pasca merayakan hari ulang tahunnya. Menanggapi ramainya pemberitaan tersebut, Kris Dayanti yang tidak lain Ibu Nja Aurel Hermansyah ikut buka suara menanggapi terseretnya nama sang menantu. Maka, seperti inilah tanggapan perempuan yang kerap di Sapa KD itu. Yang namanya anak-anak, saya percaya mereka melakukan hal-hal baik ya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, saya sudah minta anak saya untuk mendatangi baris krim. Kalau misalkan membantu segala testimoninya, statementnya membantu dalam rangkaian BAP itu akan memudahkan. Mudah-mudahan nanti tidak ada penafsiran-penafsiran yang buruk lagi tentang anak-anak dan menantu saya. Mudah-mudahan semuanya baik-baiklah ya keluarga ini semuanya baik. Iya, saya tanya. Ya, mereka diskusi bagaimana. Ya, saya maju saja sebagai warga negara yang baik. Sesuai panggilan dan mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Khususnya si Atta sama Tati Malik ya. Dan mereka pun kan tidak bisa membuka, belum membuka pepukit. Kalau memang itu sepentingan ibadah. Buka dong pepukit. Kemana saja ibadahnya, seperti apa, aliran dana, ada hidung-dana. Nah, kalau sampai hari ini mereka hanya mengaku sudah dialihkan untuk menghabiskan, 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 dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan pepukitnya. Tapi kepadu diduga, uang itu tidak dialihkan. Nah, setelah itu kan baru nanti mereka dipanggil darah resmi. Nah, makanya itu ya kita harap mereka proaktif, kemudian mereka kooperatif. Nah, terkait memang relang online ini menjadi konser juga. Karena kita berharap mereka membalikkan uang itu. Bukan barangnya itu termasuk yang BNAPRO ya. Seperti Ivan Gunawan dulu, kita lakukan 6 bulan, melakukan dia balikin uangnya. Sama resmi berat itu dibalikin juga uangnya. Ya, ya, itu jelas di video YouTube sudah kita download. Kemudian video YouTube, Instagram, sudah kita masuk ke CDR. Itu sudah kita serahkan sebagai bukti elektronik ya. Termasuk dengan gambar-gambar di Metsos. Seperti Adi Perkasa, karena ada gambar di Instagram dia, dia menunjuk begini ya. Yang dia adalah leader, leader profess. Dan dia sudah kita laporkan bukti terkait dengan gambar itu. Kalau saya sih dampaknya ya sangat-sangat berdampak ya. Karena itu sebenarnya kan uang buat jaga-jaga ya. Ibaratnya kan uang pensiun lah ya. Ada jual aset juga. Jadi saya pikir saya masuk ke sini kan bisnis ya kan. Bisa mendapatkan profit setiap bulan kita bisa ambil. Ya seperti itu harapannya ya kan bisa buat modal usaha sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah melihat begini berarti investasi bodoh.